Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan berkata, Sebagai mana yang tercatat di dalam kitab keluaran pasal 32 ayat 11. Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Kemudian Musa turun menuju kaki Bukit Sinai Dan melihat kenyataan dosa besar yang dilakukan bangsa itu Yakni melakukan penyembahan berhala kepada patung anak lembu Musa menegur abangnya Harun Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Kemurtatan bangsa Israel di kaki Bukit Sinai adalah dosa besar kepada Tuhan Musa melihat dengan mata kepalanya sendiri Bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang Sebab Harun telah melepaskannya Sampai menjadi buah cemo'oh bagi lawan mereka Sebagaimana yang tercatat di dalam kitab keluaran pasal 32 ayat 25 Musa pun murka Sebagai mana yang tercatat di dalam kitab keluaran pasal 32 ayat 19 Musa menyadari bahwa dosa itu layak membangkitkan murka Tuhan Dan melayakkan mereka untuk diminasakan Satu-satunya jalan keluar adalah pengampunan Maka kembalilah Musa menghadap Tuhan Dan oleh kerendahan hatinya Dia memohon pengampunan kepada Allah atas dosa Israel Dengan berkata Kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu Dan jika tidak Hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis Dia menghampakan dirinya untuk mendapat pengampunan Allah Bersedia untuk tidak diperhitungkan Allah Demi pengampunan kepada bangsa Israel Pelayanan ini dipersembahkan oleh keluarga pendeta Kurnaidi Semoga menjadi berkat untuk kita semua Terima kasih telah menonton